Nih, kita lihat nih, Oca Top Global berapa sih sekarang? Oke, Oca Top Global 1, Mabro, ya sekali-sekali lah. Ini kalau diniatin ya, sebelumnya tuh nggak niat nih. Sumpah, kalian tuh bisa, ya, semuanya. Kalian, Mabro, Oca, tuh bisa Top Global kalau kalian niat gitu ya. Sub indo by broth3rmax kesempatan untuk mendapatkan ASUS ROG ya, Mabro, ya. Jadi tunggu apa lagi, Mabro? Jangan sampai kelewatan ya di event kemerdekaan Indonesia ini, oke? Hei, Mas Mabro, apa kabar, Wul? Oke, Mabro, ya, aduh. Jadi, Oca mau curah sedikit nih, Mabro, ya Oca, abis ngepush nih. Ini untuk kalian nih, Mabro, ya, ngepush ya, ngasih tips Top Global. Nih, Btw, ini ntar kalau ada salah ngomong nih, kalau malumin aja ya, karena ini bener-bener ngantuk ya. Kalau nggak salah, sekarang tuh udah jam, bentar-bentar. Oke, jam 3.54 ya, pagi hari, dini hari. Oke, Mabro ini gara-gara ngepush nih, ya. Nih, Oca kasih tau tips dan trik untuk kalian ya. Nih, kita lihat nih, Oca Top Global berapa sih sekarang. Oke, Oca Top Global 1, Mabro. Ya, sekali-sekali lah, ini kalau diniatin ya. Sebelumnya tuh nggak niat nih. Sumpah, kalian tuh bisa, ya, semuanya. Kalian, Mabro, Oca tuh bisa Top Global kalau kalian niat gitu ya. Kalau Oca kan, biasanya kan sibuknya dikit gitu. Sekarang untung udah ada editor ya kan, jadi bisa ngepush-ngepush dikit lah. Ini juga main Oca jarang-jarang nih, Mabro, ya. Main tuh kalau lagi di jam-jam latihan juga. Tapi, khusus kayak hari ini doang nih, kayaknya nih. Kalian mau lewat di jam latihan. Oke, Mabro, jadi Oca kasih tau sedikit ya, Mabro, ya. Untuk kalian yang pengen push, push Top Global ya, Mabro, ya. Sekarang tuh, bentar, siapa aja nih? Lord Pan, ya. Btw Oca ngelawan timnya Lord Pan, ya. Kan dia sekarang nih, di mana sih Lord Pan ini? Di Kaize, nih ya. Di tim Kaize tuh, lawannya. Lawannya itu-itu lagi ya, Mabro, kalau kalian udah nyentuh legend ini. Apalagi pas season awal, Mabro. Pasti kalian tuh susah banget. Oca nyari match-nya itu bisa hampir seribu detik. Seriusan, 300 detik kan biasanya ke-cancel terus ngulang lagi. Terus kita jalanin lagi, gitu. Aduh, pusing banget, Mabro. Asli, oke. Nggak pusing banget sih, Oca. Tetap santu ya, ini dilebain-lebain nih. Padahal masih semangat nih. Jiwanya masih semangat nih. Nih, betul, ngapain liatin Trickster. Ini betul temen Oca, ini tadi juga ceng apa sama dia ya. Gitu, Mabro. Oke, kita liat tentang Rimowo ini. Si Fy, dia ke-9 ya, Mabro. Itu RR9 ke-10. Kens, Kakak Oca ke-16. Si Strix ke-19. Sebenernya tuh ya, rank-nya tuh nggak ngaruh ya. Lu mau rank 1, 2, 3 pun ya. Gimana ya? Itu juga nggak membuktikan kalau kita tuh jago gitu. Bisa aja, bisa-bisa ya. Membuktikan kalau menangkan pasti jago lah orangnya. Tapi kayak jago sebenarnya tuh, menurut Oca, tuh bukan di rank gitu loh, Mabro. Oke, bisa aja tuh. Contohnya, kalau orang yang jago menurut Oca, siapa nih? Di sini, Kloff nih. Waduh, Kloffnya masih 2, 3. Pasti dia lagi jarang banget nge-push gitu. Gitu, Mabro. Semuanya pasti di top global jago lah punya skill. Tapi ya, sebenernya, kalau menurut Oca, ya rank-nya ini bukan menentukan jago apa nggaknya gitu loh. Semoga kalau ada niat pasti bakal top global gitu loh, Mabro. Oke, Oca gitu-gitu loh, gitu loh, oke. Ini Oca, BTO mau sambil rank-nya kalian mau sambil Oca rank-nya, tapi gimana? BTO ini kalau sambil rank-nya nggak bakal dapet. Asli solo, buset deh. Tadi tuh, buset, seribu detik apa ya? Udah, mulai kita cancel aja, Mabro. Asli, ya, mulai kita main match biasa, oke? Sambil kasih tips and trick, oke? Kalian juga udah tau lah gameplay Oca gimana gitu lah, Mabro ya. Kita main apa nih? Misalnya contoh, Oca kasih contoh aja deh. Kita main domination, oke? Kita main domination, nge-kill-nge-kill aja. Tapi kasih contoh aja, oke? Kita kasih contoh, kita main domination di sini. Sekali-sekali gitu loh, Mabro. Kasih tips dan trik, oke? Nih, misalnya tadi Oca tuh, Tadi BTO-nya nge-push-nya itu Solo, solo, tim, sama tim. BTO kan ini sekalian apa? Push major ya, Mabro ya? BTO aja pakein ya, Mabro. Nih, lotatnya kalau Domi. Domi aja pakein deh, oke? Pake persistence, Oca. Wih, disini. Eh, halo? Halo? Nih, yang bilang Oca main di match biasa, Bener-bener keterlaluan, misalnya bilang, Wah, Pokemon lu, bang? Main di match biasa? Wih, asem. Gua abis main ranked, Itu udah top global atu, lu bilang. Lu bilang gampang main gini. Itu loh, Mabro. Oke, jadi kita main main biasa dulu aja, Mabro. Oh iya, tadi kan mau nge-stau tips dan trik domination, Oca. Jadi kalau domination, Oca tuh mainnya gimana ya, Mabro ya? Eee, sebenarnya Oca, Kalau dibilang sama orang tuh, Apa ya? Asal-asal maju aja sebenarnya, Ngandelin aim gitu ya. Jadi sih, Kalau kalian mau bener-bener niatnya push-up global, Kalian bener-bener asa aim kalian dulu gitu loh, Mabro. Oke? Itu. Punci yang pertama, yang penting itu asa aim. Latihan refleks. Dan itu kalian harus dapetin di pengalaman. Tapi kalian jangan cuma sekedar main-main doang, Mabro ya. Jangan kayak main-main. Terus kayak, Nggak ada serius-serius ya, Kalian harus main tuh, ya misalnya kalian mau ngincar e-sport gitu, Harus serius, Mabro. Seriuskan ya. Harus ada kemauan gitu. Tetep dianggap yang main ya, Bahwa senang gitu. Soalnya kalau nggak senang tuh, Kayak terlalu serius juga bahaya juga. Gitu loh, Mabro. Boleh lah ketau-taau sedikit gitu loh. Jangan terlalu serius juga. Nggak apa-apa. Terus kalian boleh latihin, apa ya? Setelah aim ya. Reflect, tapi udah dibilangin belum sih? Reflect. Ya gitu lah. Terus kalian juga nih, Misalnya kalian punya, Eh, lagi ranked. Lagi ranked. Ketemu temen yang jago. Nah itu langsung at aja. Dulu Oce season 1 gitu, Mabro. Makanya Oce koneksinya sekarang, Temen-temen yang lumayan jago semua. Gitu, Mabro. Oke. Bukan maksud milih-milih temen atau gimana ya, Mabro. Tapi kalau kalian cuma buat candaan-candaan gitu doang sih, Nggak bakal bisa tau global gitu. Kalian juga harus ada niat kemauan gitu, Mabro. Yang lain juga banyaknya effortnya, Keras banget. Iya kan? Oke. Btw ini sampe nggak ngekill. Oke Oce, sampe, Aduh. Beneran capek banget dah. Pusing. Puyeng. Aintek. Ter Oce kasih tau deh, Abis di game ini Oce, Main sama siapa aja gitu ya. Oce kasih tau recent match Oce kayak gimana. Nggak selalu di atas, Nggak selalu di bawah juga. Nggak gitu ya, Mabro ya. Pokoknya gitu, Ntar oce kasih tau nih. Habis macam ini oke. Pokoknya ini special untuk kalian, Mabro ya. Yang pengen top global Btw. Udah, kalian jangan liat game play Oce yang disini. Oke, kalian denger lonceng obrol aja. Karena beneran capek. Asli. Nggak, apa ya. Kalau record pas lagi capek, Bener-bener gimana gitu kan. Bener-bener ngeblank gitu ya, Mabro ya. Jadi kita langsung skip aja, oke. Oke, Mabro ya. Kita lanjut nih ya. Jadi kalian kalau mau recent match Oce, Bentar, udah mau dibalap belum? Oke, masih jauh. Abang ngeblankan jangan balap dulu. Biar record dulu, asem. Oke, Mabro. Yang kalian kalau mau recent match Oce, Sililahkan ya, Mabro ya. Ini match terakhir Oce, Main sama ini, Bastian, Hexa sama anak CS. Covid Slayer tuh. Ya, anak-anak Covid itu lah. Pokoknya orangnya isinya gila-gila ada pokoknya. Sarap-sarap. Ya, intinya kalian pas main juga harusnya komunikasi gitu. Lawannya nih, Keanak-anak Kaize. Ini Kaize tuh macem-macem nih. Ada yang sehadap ini dari DVT ya sebelumnya. Jago banget dah. Oksirin juga. Pokoknya semua jago lah gak ada yang jelek mainnya. Kalau disini isinya udah dewa-dewa semua. Oksirin dari Onyx, Terus Jevro dari BTR, Lord Van dari BTR, Dan Wonder Kid itu. Nah, maksudnya dulu Cliff. Dia dari Siren, Terus dari... Pokoknya dia... Eh, macem-macem dah. Oke, kita lanjutin, Mabro ya. Kita lihat recent match-nya ya. Oksirin MVP yang terakhir. Nah, ini Oksirin kalah ya. Ya, ini kalah nih Oksirin. Ini kalah Oksirin ketemu tim Thailand nih. Asem. Ini lumayan keras nih. Oksirin liat-liat ya tadi ya. Asli ini keras. Skornya 35 ya. Maksudnya kalau minus tuh gede banget. Kalau di Legend ya sama Bro. Beda-beda. Beda-beda. Terus ini juga nih. Kalau kalian mau liat ini. Tuh. Oke. Kalian mau liat ini Oksirin top 3 di Map Crash. Lawannya Kaizze lagi. Pokoknya itu kita hampir BO 10 lah ya. Lawan Kaizze terus. Soalnya itu-itu lagi ya. Legend yang main lawan fun. Biasanya kalau... Udah Legend. Pasti matchmaking-nya tuh maunya lawan yang Legend lagi gitu loh. Oke. Oke. Lanjut. Kita ke... Sini. MVP. Oke. Ini MVP Ocha di Map Crash Fire ya. Lawannya Kaizze juga. Ya Alhamdulillah menang lah. Oke. Banyak kalahnya juga. Oke. Kita juga sering kalah gitu. Tuh. Ini juga kita kalah lawan Kaizze. Pokoknya ini bener sengit lah. Lord Pan ini nih. Masyadab, Oksirin, Jepro, Wonder Kid. Oke. Mantep lah. Sengit lah. Pokoknya kita saling membantai gitu ya. Mabruya demi mendapatkan kemenangan anjay. Oke. Ini juga nih. Ini menang lagi di stand off ya. Dan terus ini Ocha Btw. Oke. Ini beda party. Ini beda orang lagi tim Ocha ya. Ini kita kalah. Dan ini lawan Kaizze kalah. Waktu itu sempat solo ini. Ini solo nih Btw Mabru ya. Ini solo. Ocha solo. Asem banget nih. Asem banget. Ocha cerita tadi tuh udah top 2. Terus udah gara-gara apa ya. Mainnya solo gitu ya. Ada menang juga. Ada menang juga. Tapi gimana ya. Lawannya pasti satu tim. Yang begitu-begitu. Ya kan Mabru. Asem dah. Oke. Jadi ya. Main sama tim sebelumnya juga. Lawannya Kaizze ya kan. Kalah. Terus sebelumnya ini Ocha MVP. 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 MVP nih Mabru ya. Ini lawan X-Lux. Lawan siapa. Nah itulah pokoknya MVP semua. Oke mantap. MVP lagi. MVP lagi. MVP lagi. Oke. Oke. Itu tutup Mabru ya. Kalian bisa lihat ya. Semuanya. Tapi aduh. Nggak bisa disebutin satu-satu gitu ya kan. Kalian mau lihat ya. Silahkan gitu kan. Menjai Mabru. Nah kayak gitu aja Mabru ya. Kalau kalian mau push top global. Itu kalian harus mental yang kuat ya. Dan kalian harus jangan lupa makan juga ya Mabru ya. Jangan lupa makan. Terus Ocha juga istirahatnya cukup ya. Ini BTW Ocha. Pushnya itu. Kalau dihitung itu ya. Bentar. Berapa jam dah. Kemarin. Kemarin tuh Ocha main dari jam. Bentar. Aku hitung dulu ya Mabru ya. Tiga. Bentar. Bentar. Kira-kira Ocha main tuh total. Kayaknya nggak nyampe sehari sih matchnya ya. Kalau dihitung itu. Nggak nyampe 24 jam lah Mabru ya. Nggak nyampe 24 jam udah legend. Tapi kalau. Ini maksudnya Ocha. Sama istirahat gitu loh Mabru. Eh maksudnya bukan sama istirahat. Aduh salah ngomong kan. Aduh. Bener-bener ngeblank gitu kan. Ini maksudnya tuh. Tanpa dihitung istirahat. Kalau dihitung istirahat. Istirahat ini bisa. Sehari lebih lah. Sehari hampir 2 hari gitu loh Mabru. Tapi. Kalau mainnya tuh. Kira-kira berapa ya. Masih belasan jam lah. Masih belasan jam. Untung menuju. Ini. Ring legend ini Mabru. Oke. Oke Mabru. Kayaknya gitu aja Mabru ya Mabru. Ngesi tips apa lagi ya ini. Ocha. Kasih attachment aja aja lagi Mabru ya. Ocha ingetin lagi. Kayak yang kalian harus latih tuh. Reflex. Pokoknya ini semuanya udah kayaknya. Ocha udah bikin kontennya Mabru. Reflex. Kalian latihan aim. Bantingan. Latihan belut juga. Kalian bisa nonton channelnya. Siapa tuh. Godzli tuh. Belutnya mantap juga. Terus. Channel siapa. Zen. Klof. Nah itu. Klof udah YouTube nya. Itu ya. Rusak. Nggak tau. Terus. Apa ya. Duh ngomong apaan sih barusan. Gue sampe lupa lah. Berasli asli. Ngomong apaan deh barusan. Terus yang kalian harus latih tuh. Ya kemampuan kalian lah. Bantingan-bantingan itu juga penting ya. Kalian harus punya chemistry sama sensititas kalian ya. Gairoskopnya. Oke. Ini attachmentnya kalian kalau mau tau nih. Ocha kasih tau sekarang nih. Selisian ini bukan kaleng-kalengnya. BTW ada yang Ocha ganti nih kayaknya. Oh enggak. Oke. Mantap. Oke mantap. Oke Mabro. Anjay. Kayaknya kita sudah di penghujung acara Mabro. Kayak gitu aja untuk video kalian. Kalau kalian suka sama video. Jangan lupa share video ini ke temen kalian. Jangan lupa subscribe. Oke Mabro. And yup. See you Mabro. Ini BTW cekan ingatan banget nih kalau kalian tau oke. Wuh. Oke kita lihat apakah Ocha dibalep. Oke mantap. Topa global. Anjay. Kalian bisa kalau mau. Intinya gitu aja Mabro oke. Yaudah. Yaudah semuanya. See you. Next. school. Bye. Bye. Terima kasih.